Latar belakang dari cover ini adalah seorang kurya yang berada di tengah-tengah samudera. Buku Arbada Matahari menceritakan tentang seorang laksamana bernama Syaksudin atau dapat juga disebut dengan laksamana cekok dalam membuka jalur perdagangan dunia atau bisa juga disebut dengan jalur sutra. Saat kapal-kapal besar di Tiongkok dan di kota Zofar bendarat di sisi pantainya rakyat sekitar merasakan senang dan akusias tetapi di saat yang bersamaan mereka merasakan takut dan khawatir Mereka takut armada-armada Tiongkok tersebut akan menyerang kota Zofar Dan juga mereka takut akan kehilangan maka pacar yang umum mereka yang terkenakan sebagai milayan Saat tersebut menyerang kota Zofar Ia bertemu dengan tiga orang lelaki Lelaki yang pertama bernama Al-Halali yang merupakan seorang ahli nasab bernama di bahasa Arab dan juga seorang penyayat bernama Lelaki yang kedua bernama Umair yang merupakan seorang puter-puter dari Kuairai Dan lelaki yang ketiga bernama Al-Daigami yang merupakan seorang pemimpin dari daerah Kuairai dan sekitarnya Mereka berpijak kuat memutuskan untuk